Heho Pop Gengs Namanya dicobain Nah untungnya Tiap hari dalam seminggu ini tuh Ada berbagai macam kejadian yang buat kita jadi mikir Cobaan aku sih kayaknya masih aman-aman aja nih Gak kayak cobaan yang lainnya Contohnya nih Kasus adik Syarifa Fadia Alkaf Dari Jambi Bocil SMP yang satu ini Secara mencengangkan dilaporkan polisi loh Oleh kabak hukum Pemkot Jambi Bernama Gempa Padahal si adik ini cuma nuntut keadilan Untuk rumah neneknya yang rusak Karena operasi kendaraan perusahaan yang mondar-mandir Melebihi muatan jalan Netizen banyak yang bilang Kalau tindakan pemerintah Jambi ini lebay Karena mereka bisa dong Menegahkan apa yang dikeluhkan Desha Rifat tadi Nah kasus ini pun diperparah Oleh komedian asal Jambi yaitu Debbie Ceper yang ikut melakukan komentar Yang enggak-enggak Dan menjurus kalau adik ini kerjanya ngangkam Ya ampun Komedian yang sering muncul dengan tretan muslim ini Emang sudah diperiksa oleh pihak berwenang Semoga mendapat ganjaran yang semestinya ya Nah kita lanjut lagi ke kasus Syarifah tadi Setelah viral kasus ini pun Mendapat perhatian banyak orang termasuk Mahfud MD Sayang sebelum turun tangan Pak Mahfud malah membuat statement Yang dinilai netizen Malah memfitnah adik Syarifah Jadi banyak tuh yang nungguin Klarifikasi Pak Mahfud Tentang statement tersebut Nah sampai sekarang nih ya Kasus Syarifah dan pemerintah Jambi masih bergulir Banyak yang berharap pemerintah Jambi Bisa berlaku fair Dan menegakkan aturan Agar mobil-mobil yang motannya berlebihan Enggak lagi ngelewatin pemukiman warga Apalagi Menurut pengakuan warga sekitar Rumah mereka itu emang sering rusak Karena aktivitas kendaraan tonase besar tersebut Nah untuk adik Syarifah nih Pesan dari netizen Maunya kamu maju terus Apalagi Om Hotman udah mau join Kami salut lho Punya genset yang bisa kritis kayak gini Dan gak cuman joget-joget TikTok doang Selain adik Syarifah yang dapat cobaan dari pemerintah Ada juga nih Pak Yusuf Hamka Jadi pengusaha ini juga lagi gusar Karena lagi capek Nagi utang ke pemerintah Nominalnya pun gak dikit 800 M Wah ini mah Kalau dibeliin permen Bisa sakit gigi sekelurahan Kasus utang pemerintah ini tuh Masih berlanjut lho Sampai sekarang Tapi kalau kata kementerian keuangan Jumlanya tuh bukan 800 M Tapi 179 M doang Hmm Jadi siapa dong yang bener Menjelang pemilu 2024 mendatang Gonjang-ganjing politik Indonesia Juga udah kayak cobaan Yang tiap hari ada aja Problematiknya Contohnya nih Air Langga Hartanto Yang puji Gubernur Lampung Padahal Hei Kita semua tau kan Kondisi Lampung gimana Dari banyak berita Pak Gubernur Lampung ini Lihanya luar biasa Kemudian Ibu Megawati Yang meresmikan kapal perang Padahal masih ada lho Bapak Jokowi Ada juga nih Bupati Korup Buat acara partainya Hmm Bahkan hal yang bikin pusing itu Bukan cuma politisi kabupaten Ama Nasional Tingkat desa ada juga Yang lebih problematik Ade Capek Pemerintah kita emang sering Kelihatan ngadi-ngadi ya Tapi semoga aja Nggak ada yang seabsurd Pemerintah Frindavan berikut Yang nguras bendungan Karena HP-nya jatoh ya Ampun Kalau nguras bak Mandi sih oke-oke aja Ini mah bendungan coy Emang udah next level ya Keribetan pemerintah disana Kalau cerita soal cobaan Ada lagi nih dari dunia celebrity Baru-baru ini figur Tashi Atashia Lagi gempor di Ruja Kaman Netizen Awalnya entertainer yang dikenal banyak orang ini Dianggap problematik Setelah foto personal assistant Yang kewalahan muncul ke publik Padahal bisa dilihat ya Dia dan suaminya santui-santui aja Setelah foto ini viral Geramlah Keyboard-keyboard warrior kita Dan mulailah satu persatu Hal muncul ke permukaan Mulai dari gaji yang sering ditahan HP karyawan yang katanya sengaja dirusak Dan yang paling ngeri nih Sikapnya kalau makan Karena dia katanya tega loh Ngasih makanan sisa What? Kamu bisa nih pause videonya Baca-baca dulu pengakuan orang-orang ya Siapa tahu Kalau udah baca Bisa semangat lagi Karena cobaan mereka jelas lebih ngeri Nah setelah perlakuan kayak gini mencuat Makin banyak deh tuh orang yang menjadi PNS Tapi maksudnya pegawai Nagita Slavina di BUMN Atau badan usaha milik Nagita Gimana enggak track record pegawainya itu rata-rata bikin giler Contohnya aja nih rumah Om Mary Dibagiin iPhone Dikasih mobil Sampai yang paling gila itu dibiayain bayi tabung Gila Emang enak sih ya jadi PNS di BUMN tadi Karena sekarang kerja apapun Semua orang bisa jadi absurd Kayak bapak satpam berikut nih yang ngeborgo leher ojol Dan dituduh kalau sedang melakukan penipuan Padahal Ini udah jelas kalau si abang ojol ini cuma nunggu orderan Entah apa yang ada di benak si bapak Tapi sekarang dia harus nanggung akibat nih Karena udah dilaporin ke polisi Wiu 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 Abang ojol mengambil tindakan tegas ini Karena video viral tersebut sudah sampai di kampungnya Dan membuat malu keluarga Bahkan ibunya jadi jatuh sakit Wah Ini mah abangnya udah jelas gak mau damai nih Oh iya Meskipun berita tadi buat emosi jiwa Untungnya ada juga nih berita yang bisa bikin jiwa ini adem Di kompetisi bergengsi America Got Talent kemarin nih muncul tuh Putri Ariyani Yang menggemparkan seisi bumi Langit bumi bersaksi Gimana enggak Saking memukaunya cewek asal Indonesia ini Mendapatkan golden buzzer Dari sosok Simon Cowell Pencari bakat Amerika yang dulunya menemukan One Direction Sedari dulu Putri Memang dikenal sebagai anak berbakat dalam bernyanyi Pada 2014 kemarin dia bahkan menang di acara Indonesia Got Talent Ya semoga aja di AGT tahun ini Dia juga bisa menang ya Amin Kalau Putri tadi udah bikin dunia gempar Sekarang saatnya buat pertanyaan Jeng 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 Kira-kira tanggal 19 mendatang saat Indonesia melawan Argentina Apakah tim Nas kita juga akan bikin gempar? Hmm... Ya semoga aja sih maunya kayak gitu ya Masa juara SEA Games kalah sama juara dunia? Eh, ingat pepatah Selama bola masih bundar Semua hal bisa terjadi Oh iya, nyinggung Argentina Tau gak sih? Kalau kapten mereka Lionel Messi udah out dari PSG Dan telah mengumumkan labuhan berikutnya yaitu Inter Miami Perlu kita tahu Peringkat Inter Miami ini jauh di bawah Persija Hmm... Ini bisa dong jadi tanda kalau pemain Persija Rizky Rido Yang bakal main lawan Messi nanti bisa bersaing Ya meskipun gak bisa dipungkiri Kalau laga ini tuh banyak diperbincangkan loh di mancanegara Apalagi Malaysia baru-baru ini menolak tanding dengan Argentina dan Brazil Karena merasa belum siap Nah Pop Gengs, gimana nih setelah kita ngebahas cobaan orang lain tadi? Semoga Sekarang kamu merasa cobaan kamu jadi ringan dan semangat lagi ya Kalau belum, solusinya Ikut les senyum aja di Jepang Les ini lagi viral meskipun biayanya aduh Mahal juga, 800 ribu rupiah Jadi kalau gak punya duit segitu Sini senyumin aku aja Hei Pokoknya itu tadi train of the week minggu ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye